Respon Mahfud MD usai Pegi Setiawan Bebas Pemirsa mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hakim Eman mengabulkan peradilan Pegi Setiawan Mahfud MD pun menyebut penanganan kasus Vina tidak profesional dan menimbulkan kesan konspiratif Ketidak profesionalan itu termasuk saat Polda Jawa Barat membuka kembali kasus Vina usai film tersebut tayang di layar lebar Mahfud juga menyorot tidak kewaan jaksa yang menyebut ada tiga orang DPO Namun kini saat penyelidikan kembali dibuka Polda Jabar menyebut hanya dua orang DPO fiktif Mantan Menko Polhukam ini juga menyentil Polri dan mengingatkan ada adajium dalam ilmu hukum Yakni lebih baik membahaskan seribu orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah Dan oleh sebab hal itu sangat jahat menurut Mahfud MD Di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada tiga orang buron Kok tiba-tiba disebut hanya satu katanya yang dua fiktif Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya Nah oleh sebab itu daripada tidak jelas lebih baik ya diputus Tidak jelas kesalahannya tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina Tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu PG Nah di dalam prinsip hukum pidana itu ada adajium Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus praperadilan dengan berani jujur Dan juga kepada pengacaranya yang PG memperjuangkan PG Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang telah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan praperadilan ini Lihat aja Terima kasih telah menonton